Intro Selama hal kita tidak mengadakan reaksi Tidak mengadakan reaksi Seolah-olah ini sudah mestinya begitu Ada seolah-olah kalau Kalau kita memprotes nanti kita dianggap ekstremis Dan kalau sudah dianggap ekstremis itu Kita nanti kena marah sini, marah sana Kita tidak bisa berdagang lagi atau bagaimana Atau kalau tidak bisa naik bangkat Kalau kita bekerja dengan bangkat Kakut Kakut dengan hal-hal macam itu Jadi lambat laun sifat umat Islam di Indonesia ini Tidak lagi seperti umat Islam dulu yang pergi Dengan maburuncing pergi ke front Untuk memaguh keadaannya dengan menghadapi orang randa dan orang asing Tidak Takut kena marah saja dari siapa itu juga Diam Ini kebudayaan baru ini mesti dekat-dekat kita hapus Ini budaya baru ini pengiriman Islam di Indonesia Bukan ini Kemerdekan Indonesia ini Dimulai perjuangannya oleh umat Islam Sesudahnya perjuangan Dengan renjata fisik Berhenti Aceh sudah tak luk Sulawesi sudah tidak berdaya lagi Kalimantan tidak bisa lagi Di Pemegoro sudah tidak ada lagi Imam Bonjol tidak ada lagi Perjuangan secara fisik Badannya Keperangan itu berhenti Pada permulaan abad ke-20 ini Tetapi mulai itu tahun-tahun 1910 ke atas Yang mula-mula menyisinkan baju Untuk mempersiapkan kemadukan itu Umat Islam Mulanya dia datang Tidak politik-politik Tetapi isinya politik Itu mengadangkan syarikat dagang Islam Indonesia Di Dokiakarta Syarikat dagang saja Tapi tapi Islam Islam itu di bawah Kami ini orang Islam Sesudah itu tahun 1912 Baru politik Ada PSI Partai Serikat Islam Sesuatu dibilang sosial Dan pendidikan Muhammadiyah Orang kreta itu tidak ada Meningkan mempunyai Dudu Wotono Untuk orang Jawa Dan ada juga Barangkali kumpulan Madura Itu rasional Daerah berdaerah ada Tapi yang memarti Kebangsaan Menuruh Indonesia Itu hanya orang Islam Jokowi Minoto Tidak menikirkan Jawa Barat Tapi menuruhkan Indonesia Keseluruhannya Haji Abu Salir Tidak menuruhkan Minam Kabau Tapi seluruh Indonesia Itu Batu-batu pertama Yang dipasang oleh Bani Islam Untuk memperlisahkan Republik Indonesia Tapi sekarang Kita yang sudah memberikan Modal yang begitu banyak Dengan salah akibat Kejujan Berapa umat Islam Yang kena buang Dibuang oleh Belanda Kedigul Perkerjaan digul Yaitu Dibuang oleh orang Islam Kalau tidak dapat Restu Kedigulang oleh orang-orang Yang minoritas Nasrami Undang-undang bisa batal Orang-undang bisa batal Hanya akan memperoleh Sesuatu Apabila minoritas Kristen Merestui itu Apa kedudukan kita Apa kedudukan kita Sebagai umat Islam Indonesia Dalam negara Republik Indonesia Yang sudah sama-sama Mengperlamiahkannya Dan semua sama-sama Memperjuangkannya Sampai selesai Tercapai Tercapai Apa kedudukan kita Apakah ini bisa Ini bisa Di sini Kalau kita di Di Polria Ada orang yang Mau Mengizinkan kita Tinggal dalam Republik Indonesia Merdeka ini Apakah kita menompang Dalam Republik Indonesia ini Ini harus kita tanya Sebagai kita sendiri Supaya kita tahu Pukul berapa hari Sekarang di Indonesia Apa masih pagi Atau sudah tengah hari Atau ada kedudukan Mereka Yang penting Bagi kita Bagi masing-masing kita Kita harus Merasakan Turut tanggung jawabnya Supaya Masing-masing Pribadi kita Bertanggung jawab Murugil ma'ruf Al-amru bil ma'ruf Mengajak teman-teman Mengadakan Satu amal yang baik Berhadir Alhamdulillah Dan insya Allah Kan kita teruskan Sekali dalam Nahiwaan yang mungkar Melarang Supaya Kita akan mencari Barang yang mungkar Mempersempit Kesempatan orang Untuk Mengkafirkan Anak kita Itu tidak Kadang kita Tak berani Atau tidak Merasa perlu Murugil ma'ruf Van hawa'an yang mungkar Murugil ma'ruf Van hawa'an yang mungkar Allah Yisallikan Allahu Alaikum Shira Rakum Kalau kamu Meninggalkan Amal ma'ruf Dan Yang mungkar Allah Akan memberikan Kekuatan Bagi orang-orang Yang Jahat-jahat Yang terkam Ini peringatan Dan sekali lagi Murugil ma'ruf Van hawa'an yang mungkar Kekuatan Yang salah Uji Berlaku Juga Kamu harus Melakukan Amal ma'ruf Terus menerus Sebelum Datang Satu saat Di waktu Yang mana Kamu berdoa Kepada Allah Dan Allah Tidak akan menjawab Dan Jawab Tidak akan Berdoa Tidak akan Berjawab Kalau kita Masing-masing kita Tidak melakukan Walaupun Kekil Al-amru bin Ma'ruf Mulai Dengan rumah Tangga kita Sendiri Sudah itu Di jiran-jiran Kita sendiri Sesudah itu Di antara Jamaah-jamaah Kita Engkah Jamaah Masjid Engkah Perkumpulan Perkumpulan Pecik-pecilan Asal Datang Tidak satu-satunya lain Muruh Bil-ma'ruf Menha'u Alim Mungkar Walaupun Kita tidak Alim Ulama Kata orang Orang biasa Saja Tetapi ada yang Mungkar Tirtogor Bil-ma'ruf Pula Menunggur itu Juga Bil-ma'ruf Sudara-sudara Serata 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 Menggambarkan Serta Bumi Indonesia Sekarang ini Untuk Mengingatkan Seperti yang Saya dapatkan Tadi Sudah Pukul berapa Hari sekarang ini Di Indonesia Bagi umat Islam Tinggal lagi Kita menyadari Dan bertanya Hukar diri sendiri Apa yang Kita harus Buat Masing-masing Pada tempat Kita masing-masing Dengan tidak usah Gember-gembor Dan tersebut Besar-besaran Kita Untuk Anak-anak kita Kesadaran kita ini Harus disampaikan Dan dijaga Sebenarnya Jangan Memasukkan Anak-anak kita Kedalam tempat-tempat Yang mengkafirkan Mereka Ini minimal Bukan tidak ada Sekolah Sekolah banyak Ngomadiyah punya sekolah Lain-lain Pemerintah Punya sekolah Yang tidak Memaksa Anak-anak yang Keluar Daripada Agamanya Tapi kenapa Kita sangat Tertarik Untuk Dan Dan diadakan Dalam hidup Dan kita itu Semacam Adat Basah Ishadu Biana Muslimu Kita Perdiatkan Pada mereka Kami Ini adalah Orang Islam Kamu Bukan Orang Islam Kita Boleh Berbayar-bayar Antara satu Sama lain Tidak Bukah Berkelayu Antara Sama lain Tetapi Kamu Mempunyai Identitas Kristen Aku Pun Mempunyai Identitas Islam Ishadu Biana Muslimu Kita Mempunyai Agama Sendiri Mempunyai Tikap Sendiri Mempunyai Syariah Sendiri Mempunyai Kepribadian Sendiri Jangan Kepribadian Islam Itu Kamu Singgung-singgung Kalau kita Mau Hidup Baik-baik Tengah Merasa Diterbitkan Antara Sama lain Kalau Kita Mau Rukun Hidup Kalau Rukun Hidup Itu Dapat Dikai Segakan Itu Syaratnya Ada Toleransi Dan Ada Tengah Rasa Kalau Tidak Toleransi Dan Tengah Rasa Tidak Akan Ada Rukun Hidup Perhukunan Hidup Indonesia